Halo semuanya balik lagi di kelas rata kiri kali ini gua bakal set up set up sama line up killjoy di map esen pertama gua bakal nunjukin toret-tretnya dulu ini kalau eset biasanya orang masanya di sini ini bagus nih buat ngejaga flingnya nih saya kalian main di sini juga nih itu ratenya bisa ngeliat emin sama Nah kalau lagi attack sih biasanya kalau orang-orang lain juga banyak yang turetnya ditaruh di sini kalau lagi pas maju rame-rame buat nembakin musuh-musuhnya ini masih tahu info nah nanti kalau misalnya udah ke plant bomnya biasanya turet yang bagus tuh orang-orang naruh di sini eh turetnya bisa nembak orang dari sini dari garden dari door sama dari heaven orang yang drop dari heaven kalau enggak ada lagi satu lagi turet yang bagus biasanya tuh di transport kedua yang bagus tuh di sini di ujung generator nah ini kenapa bagus karena ini bisa ngeliat orang yang datang dari emin terus orang yang dari garden juga bisa kelihatan sama yang dari heaven jadi turetnya ini bisa ngeliat dari arah mid-nya rakenya ini bisa ngeliat dari arah mid-nya rakenya bagusnya kenapa karena turetnya bakal tetep nyala pas lu masuk ke site saya lu pelan ya turetnya masih tetep ngeliatin belakangnya flank nah udah juga yang biasanya turetnya dipasang buat sini buat nyari info nah kalau misalnya bomnya udah ke plant nih ada juga yang bagus tuh di sini ini dia ngeliatin lane sini sama ngeliatin dari easter sini tau nggak saya itu juga ada satu lagi di sini buat pos plant ini bagus juga nih bisa ngeliatin musuh yang datang dari stairnya sama dari lane juga sama kalian mix aja misalnya round awal makanya disini terus lanjutnya disini kita ganti aja nah selanjutnya ada turet kalau misalnya kalian lagi kontrol mid lagi mau commit yang pertama tuh misalnya kalian dari cat gua saranin lu juga jambik dulu aja nyari info ada operator apa enggak terus nanti lu taruh turet disini jadi misalnya kalian udah ada wp langsung pasang ya jadi udah bisa jumpik taruh disini nah ini bagus karena bisa menjagain misalnya ada orang dari cat ngepick sama mid market ini lumayan dalem selanjutnya bagus tuh di mid link sini nih kalian disini kan nah ini bagus karena jaganya-jaganya juga banyak nih cat sama mid sampai ke ct-ct nya nah ini bagus nih disini saya biasanya kebanyakan orang naruh turet nya cuman gini doang nih kurang dalem nggak sampai sana-sana jadi yang bagus kalian berdiri gini ini selompatnya selompatnya nah selanjutnya gue bakal nunjukin ada noswar line up buat kalian misalnya lagi nge-push A gitu ada dua tempat yang pertama di sini nah kalian berdiri di ujung terus crosshair nya nih ini ketengah ya nih tengah-tengah antara garis ini sama ini nah tinggal lemparnya bakal jatuh jatuh disini jatuh disini ujung generator nah kayak gitu bagus jadi kalian nanti kalau nge-push A jadi gak usah nge-clear belakang-belakang sini orang yang bakal nge-swing kesini kalau gak ke depan dia lebih gampang gak ada ngumpet-ngumpet ke belakang gitu yang kedua masih tempat yang sama dia di ujung sini sekalian arahin crosshair kalian di ujung apa yang tajem ini yang garis seperti ini ini ke atas sedikit nih terus lemparnya klik kiri itu bakal mendarat di sini belakang green box atau hijau nah ini biasanya orang-orang juga pada ngejaga di belakang sini jadi kalau kalian line up situ tuh enak jadi buat nge-clearin kalau orang-orang ngumpet situ nah sepatang kedua itu kalian lihat garis yang ini kan nih nah itu deketin sama si ini nih kayu-kayu ini ini kurang lebih bakal kayak gini garis nempel banget yang penting deket ya ini kayak gini yang pertama itu gampang nih molly nya buat molly ke generator juga ema aja ke atasnya nih atas atasnya genteng itu ya nah itu buat nge-clear belakang generator lagi nih sama kayak tadi terus selanjutnya molly buat belakang green box ya tadi eh maiknya ini di atas ini garis abu ini tempatnya 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 mendarat belakang sini sama kita deh selanjutnya buat bagian kanannya ini utk dan di sini kan di sini arahin crosshair kalian ke bagian ini tena sini ya nah terus lompat sama left click ya nah bakal mind out sini ini orang-orang mempert sini juga bakal kabur pasti ngesuit gini terus selanjutnya tuh Molly buat C bagian switch ini pintu Nah kalian arahin nih kalian menarikin ala rembut kalian jadi ada di atas sih ini nih benteng-benteng itu bakal mendarat di switch seakan ada yang jaga ini terpaling orang mundur banget sini selanjutnya lagi yang terakhir buat itu kalian berdiri tempat tadi sama Nah kalau kalian pegang maunya bakal keluar kayak gini kan sini ini arahin sama ini nih antena-antenanya ini bakal kelihatan kayak gini langsungnya left-click mulai kalian bakal mendarat di sini aku lagi defense kan biasanya ada orang yang jaga di sini misalnya yang di garden lah semuanya itu kalian kayak gitu line up mulai mendarat situ clearin orang yang di sini nah selanjutnya kita ke B side nah ini gue menunjukkan line up Ninos farm kalau kalian lagi attack B side nah yang pertama ini nah yang pertama ini line up buat stairs ini kalau lagi defense orang biasanya jaga di stairs sini lane di lock di market sama di CT saya ambil di ujung ini yang kedua itu dari sini kalian berdiri dari sini sini kalau di sini orangnya bakal misalnya bakal mundur kabur ini bakal kabur CT yang kedua itu disini kalian berdiri ini sejajari nama ini dari sini sekalian ini lihat ini nih ke daerah sini klik kanan eh klik kiri nah ini Molly buat market nah ini bagusnya di combo sama smoke gas smoke jadi nggak bakal ada yang nembak-nembak gitu selanjutnya buat CT dan beda di sini rain crosser kalian sini atau akan mendarat di CT juga sama combo sama smoke biar nggak ada nge-fokus nah selanjutnya arahin di segitiga kembali ini sini jajar klik nah ini harus pas nih nah bakal mendarat di sini di sini kalau bisa ada orang jaga atau bahkan yang bisa wallbang-wallbang ke Odin nih bakal mundur mereka selanjutnya si tempat yang sama kalian arahin crosser kalian ke sini nih eh begini pas kalian tinggal jump terus left kliknya lompat terus ke kiri mendarat di stair nah next ada lagi line up lagi ke dalam binin terus kalian lihat bagiannya ini nah kalian berada mundur sampai kalian ngeliat tembok tembok ini nggak kelihatannya nah sering crosser kalian ke bagian kanan bawahnya bakal mendarat di CT selanjutnya selanjutnya buat market selanjutnya buat market masih sama nah kalian rada mundur sampai kalian ngeliat ini nih putih-putih generator bisa reneksi nggak harus pas ini line upnya mendarat di market selanjutnya post plan line up kalau lagi dia nah biasanya orang-orang cuman biasanya musuh bakal ngancurin itu langsung bakal belajarin line up buat di eh bom site dulu awal itu pertama kalian beri di sini terus arahin ini kalian lihat garis yang nano swarm ini ngaren ke sini ini cepat ya aku bakal mendarat di generator nah situ ada lagi cara lain kalian beli di sini terus eh taruh ala rembut kalian biar ada di atasnya ini kurang lebih kita lempar ya nah cara lebih gampang ya ada lagi cara lainnya itu kalau kalian pegang molly ya nano swarm kalian narahin ujung ini dari kalian ke atasnya isinya sama aja mendarat di generator itu kalau yang dari amen bisa juga kalau dari wine kalian bedai sini di wine jajarin tembok ini sama bagiannya nah terus ini kan kalian lihat temboknya ada bagian hitam bagian putih nah arahin ke yang bagian putih ada 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 jangan nempel itu bakal mendarat di generator nah selanjutnya ada yang dari cap nah gampang juga kalian berdiri di sini ini terus arahin turret kalian shot atau mulut arahin turret kalian ujung turretnya barrelnya ke gini jang nempel gini diajarin gini tinggal left pilih ngelempar nah daratnya di generator juga ini sama kalian juga komisinya dari sini ini ketutup kalian bisa dari garden kalau bisa material kualitnya medium dengan low biar kalian bisa melihat segitiga nih kalau high beda beda lagi susah nah ini dari segitiga ini ada ke kiri bisa ada ke atasnya ke lempar ya ke lempar ya kalau mendaratnya sama generator nah itu jangan lupa di combo sama ala rembutnya di atas spike nah kalau buat kalian defense ini default green box line up bisa kayak line up yang di awal kalian pake kalian disini ke ujung terus arahin aja terus arahin ke atas ke ujungnya tajam ini kita bakal mendarat nah selanjutnya post plan line up di base side nah misalnya kalian plan bisa default nah pertama itu kalian lantapnya ada yang dari sini kalian berdiri di ujung terus kisir api kalian ngeliat kotaknya ini kalian ke atasnya api ujung ini kita tinggal left klik ya bakal mantul terus mendarat sini ini yang kedua dari luar B-main nih lebih kalian beli di ujung sini terus tinggal lain crosser kalian ke ujung ini kita jemputnya udah left klik oke kita bakal mendarat yang bagus sih biasanya kalian keluarin molly pertama kalian disini dulu terusnya kalian kabur disini oke yang lain terus misalnya kalian dari mid nih market kalian juga bisa ke pintu sini terus kesem kalian maju dikit sampe kegelatan garis seperti ini disitu aim disini aja putih-putih itu nah itu bakal mendarat ya kalian dari posisi mana aja bisa saya keliatannya si awan-awan putih besar ya kalian keser-geser selanjutnya dari CT juga bisa posisiin diri kalian sampai si putih-putih ini generator atau apa itu generatornya sejajar ramanya terus damage itu posisi gak penting yang penting si putih-putihnya ini sejajar ramai itu nah kalau molly yang dari CT sama market bisa dipakai kalau kalian lagi defense juga buat ngecegah musuhnya nge-plan nah selanjutnya combo ulti ini buat combo ulti yang kalian misalnya kalian lagi push A ulti sini kan misalnya di depan pintu ini dagang pintu arahin crosshair kalian disini nah kalian lihat jaris-jaris ini kan kira-kira aja lah itu bakal mendarat di sini oke oke heaven bagian ini bagian kanan terus yang kedua kalian masih di tempat yang sama terus lihat garis ini kira m disini ya ini agak ke atas jajarin terus ada ke atasnya terus ada ke atasnya buat bagian disini hebat oke nah kalau misalnya di combo bakal aku liatnya kayak gini ini masih ada yang gak kena ini bagian sini gak kena dikit nah kalian tinggal tembakin ya nanti kalau misalnya multi terus molly terus kalian tau nih misalnya bakal ada disini karena gak kena molly terus saman dari ulti nah selanjutnya ulti kalau kalian lagi nyerang di side nah ini paling kombonya kalian ulti aja disini nah sekarang di side bakal kena semua paling chatnya sama marketnya aja tinggal kalian pakai di bagian sebelumnya tuh molly mollynya kalian line upin tuh market sama chatnya market sama chatnya market sama chatnya kita lagi ulti kita lanjutkan ya biar misalnya ada orang dari saat mau kabur tahan atau misalnya pas ulti habis mereka bakal ngepick lagi nah kalian molly biar gak ngepick maksudnya ada juga tempat ulti yang agak aman ya tuh kalau misalnya disini kalian disini gampang dihancurin ada yang pakai Odin kalian tinggal ulti bikin disini nih nah susah atau bisa juga di flashbox nya nah gitu aja video setup dan line up jiljoy di map asen kalau kalian suka video ini klik tombol like nya jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka konten konten kayak gini jangan lupa juga klik bell notifikasi biar tau ada update video baru dari kita komen juga mau video apa lagi kayak gitu ya dari gue bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax